Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kuliah hari ini Kita akan membahas tentang Carbon NMR Atau 13C NMR Jadi disini ada Spektrum dari Carbon NMR Dari lamput Kemarin juga Jadi Dibandingkan dengan Proton NMR Ada beberapa perbedaannya Kita perhatikan disini Pada bagian bawah ini Ini merupakan adalah Spektrum dari NMR atau Proton NMR Dimana pada Proton NMR ini Pergeseran kimianya 0 sampai dengan 10 ppm Dan menggunakan Medan magnet Sebesar 500 MHz Sedangkan pada bagian atas Itu adalah spektrum dari Carbon NMR Dimana pergeseran kimianya 0 sampai dengan 230 ppm Dan menggunakan Medan magnet Sebesar 125 MHz Atau Seperempat Dari Proton NMR Untuk analisa Carbon NMR ini Ini tidak menggunakan Carbon dengan Nomor masa 12 Tetapi menggunakan Carbon dengan Nomor masa 13 Dimana Kelimpaan relatifnya 1,1% Dan memiliki Spin 1 per 2 Atau setengah Jadi dengan Menggunakan Analisa NMR ini Nanti yang akan Kita pelajari Dari spektrum ini Adalah Jumlah karbon Pergeseran kimianya Sifat lingkungan Dari Karbon tersebut Pertama Kita akan Membahas tentang Jumlah karbon Pada spektrum Karbon NMR ini Jadi Jumlah karbon itu Diprediksikan Dari Tiap puncak Yang timbul Pada spektrum Karbon NMR Jadi Kita perhatikan Disini Berapa jumlah Puncak Pada spektrum NMR Dengan adanya Pergeseran kimia Maka Itulah yang Menyatakan Jumlah karbon Dari spektrum Kita tersebut Atau pada Senyawa kita Yang akan kita Lusidasi tersebut Jadi Tiap puncak Itu kita Kode Atau kita berikan Kode Kita mulai Dari sebelah kiri Dengan C1 Atau atom Karbon pertama Sampai nanti Ke bagian Ujung Itu adalah Karbon yang Kesekiannya Disini kita Contohkan Pergeseran 179,62 Itu adalah Karbon pertama Atau C1 Untuk C9 Sampai C12 Jika Gambar Kurang Jelas Maka Kita bisa Menggunakan Perbesaran Pada spektrum Seperti pada Gambar Di atas Begitu juga Untuk C17 Sampai Dengan C20 Maka Dari hasil Pendataan Tadi Maka Kita dapat Menyimpulkan Jumlah Karbon Kita Kemungkinan Adalah Sebanyak 21 Buah Atom Karbon Karena Di ujung Terdapat C21 Jadi Kemungkinan Ada 21 Atom Karbon Yang Dimiliki Pada Senyawa Tersebut Yang Terdata Pada Spektrum CNMR Ini Untuk Topik Kedua Kita Akan Membahas Tentang Pergeseran Kimia Yang Ada Pada Spektrum Karbon NMR Ini Jadi Hampir Sama Dengan Proton NMR Pada Pergeseran Kimia Dari Karbon NMR Itu Menunjukkan Posisi Atom Karbon Untuk Menulis Pergeseran Kimia Dari Masing-masing Atom Karbon Tersebut Cukup Mencantumkan Dua Angka Di Belakang Koma Saja Misalnya Pada C1 Pergeseran Kimianya Adalah Sebesar 179,62 PPM Begitu Juga Di C2 Itu Pergeseran Kimianya Sebesar 165,86 PPM Jadi Setelah ini Silahkan Dilanjutkan Sampai Dengan C21 Jadi Hitunglah Pergeseran Kimia Dari C1 Sampai C21 Jadi Untuk Puncak Ini Informasi Yang kita Dapat Adalah Tabel Pergeseran Kimianya Dan Jumlah Puncak Sedangkan Puncak Yang Tinggi Ini Merupakan Puncak Dari Pelarut Atau Karbon Dari CD3OD Untuk Topik Ketiga Kita Akan Membahas Tentang Sifat Dari Lingkungannya Dari Karbon Tersebut Disini Kita Bisa Lihat Perbandingan Dengan Literatur Bagaimana Pergeseran Kimia Dari Suatu Karbon Hampir Sama Dengan Cara Kita Melakukan Pada Proton NMR Jadi Kita Bisa Melihat Pada Pergeseran Kimianya Untuk Membandingkan Jenis Karbon Yang Ada Pada Spektrum Kita Tersebut Jika Pergeseran Kimia Karbon Mendekati Nol Atau Mendekati TMS Maka Karbon Tersebut Bersifat Sangat Terlindungi Atau Aphil Atau Silded Jadi Semakin Dekat Dengan Angka Nol Maka Karbon Tersebut Akan Bersifat Apsil Atau Silded Sedangkan Untuk Menjauhi Angka Nol Atau Pergeseran Kimia Nol Atau Menjauhi Dari TMS Maka Karbon Kita Puncak Bersifat Danville Ataupun Silded Ataupun Tidak Terlindungi Hal ini Bisa Dipengaruhi Oleh Adanya Elektron Yang Bersifat Elektronegatif Atau Adanya Bersifat Aromatis Ataupun Nanti Ada Karbonil Untuk Melihat Jenis Karbon Yang Terdapat Pada Spektrum NMR Tersebut Coba Kita Perhatikan Pada Pergeseran Kimia 200-220 Itu Biasanya Ada Gugus Karbonil Dari Senyawa Yang Mengandung Gugus Keton Disini Kita Lihat Pergeseran 200-210 Itu Ada Senyawa Gugus Fungsi Keton Tapi Tapi Untuk Spektrum Kita Itu Tidak Ada Mengandung Gugus Karbonil Keton Pada Pergeseran 170-190 Itu Terdapat Biasanya Gugus Karbonil Yang Merupakan Gugus Fungsi Dari Asam Karboksilat Jadi Pada Pergeseran Tersebut C Yang Berikatan Dengan Asam Karboksilat Maka Akan Tampak Pada Pergeseran 160-an Sampai 190-an Pada Pergeseran Kimia Karbon 100-an Sampai Dengan 160-an Biasanya Terdapat Gugus Aromatis Atau Alkena Atau Terdapat Ikatan Rangkap Pada C Tersebut Sehingga Pergeseran Kimia Pada Spektrum Akan Tampak Pada Pergeseran 100-an 160 PPM Pada Pergeseran 40-an Sampai Dengan 80 PPM Akan Nampak Atom C Yang Akan Berikatan Dengan Elektronegatif Seperti Oksigen Nitrogen Flor Cl Tr Dan I Biasanya Maka Pada Atom Ini Atom Karbon Ini Pergeseran Kimianya Akan Berada Di Antara 40-an 80 PPM Pada Pergeseran Kimia 0-an PPM Akan Nampak Atom Karbon Yang Alifatis Atau Rantai Urus Karena Tidak Ada Pengaruh Elektronegatif Jadi Gugus CH3 CH2 CH Itu Akan Nampak Pada Pergeseran 0-40 PPM Jadi Dari Perpadingan Tersebut Maka Spektrum Karbon NMR Kita Ini Dapat Ditarik Kesimpulan Bahwa Mengandung Gugus Pertama Yaitu Mengandung Gugus Asam Karboksilat Aromatis Alkena Dan Ada Gugus Yang Mengandung Elektronegatif Seperti Oksigen Dan CH3 Yang Bentuknya Alifatis Berikut Tabel Pergeseran Kimia Yang Lebih Lengkap Jadi Bisa Digunakan Untuk Perbandingan Di Sini Ada Seperti Golongan Halogen Tadi Atau Elektronegatif Maka Pergeseran Kimianya Akan Nampak Dan Lebih Spesifik Angkanya Silahkan Diperhatikan Dan Dipajari Untuk Pergeseran Kimia Dan Lain-lain Untuk Meningkatkan Pemahaman Tentang Pengaruh Lingkungan Kimia Dari Suatu Atom Karbon Maka Kita Ada Ada Dua Atom C Yang Pertama Atom C Yang Berdekatan Dengan Gugus Hidroksil Dan Yang Kedua Atom C Yang Cuma Mengandung Atom Metana Seperti Itu Dikarenakan Atom C Satu Ini Berdekatan Dengan Elektron Negatif Yang Mengandung Gugus Hidroksil Maka Pergeseran Kimia Di Atom C Satu Lebih Besar Dibandingkan Pergeseran Kimia Yang Ada Pada C Dua Dimana Pergeseran Kimia Di C Satu Itu 58 PPM Dibandingkan C Dibandingkan C Cuma Metana Hanya 18 PPM Selanjutnya Kita akan Membahas Tentang Ethyl Acetate Atau Ethyl Ethanoate Disini Kita Lihat Mempunyai Empat Atom Karbon Dari Senyawa Ethyl Acetate Ini Pertama Kita Perhatikan Ada CH3 Karbonil Yang 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 Ketiga Itu CH2 Keempat adalah CH3 Kenapa Pada Pergeseran 170an Ini Diletakkan Posisi C2 Karena Ada Pengaruh Dari Atom C Yang Berikatan Langsung Dengan O COO Atau Karbonil Secara Langsung Maka Atom Karbon Ini Tidak Terlindungi Sehingga Pergeseran Kimianya Akan Semakin Besar Atau Mengarah Ke Posisi Anxildin Atau Desildin Pada Posisi C3 Tangan C Berikatan Dengan O Sehingga Dibandingkan Dengan C2 Tadi Maka C3 Itu Posisinya Akan Pengarah Ke Silding Atau Terlindungi Karena Hanya Mengikat Satu Atom O Untuk C1 Dan C4 Disini Kita Perhatikan Untuk C1 Dan C4 Ini Merupakan Sama Sama Metil Tapi Pada C1 Itu Pergeseran Kimianya Lebih Besar Dibandingkan C4 Karena Ada Pengaruh Dari Karbonil Yang Tetangganya Maka Pergeseran C1 Lebih Besar Dibandingkan C4 Untuk Contoh Lainnya Disini Kita Bisa Perhatikan Struktur Dari Metil Metagrilat Dimana Ada Puncak 5 Puncak Dari Karbonin NMR Ini Mana Yang Posisi Dari Masing-masing Puncak Tersebut Itu Bisa Kita Prediksikan Dari Strukturnya Dan Bagaimana Pergeseran Kimianya Pada Puncak C1 Yang Pertama Ini Pergeseran Kimianya Lebih Kurang 168 PPM Dari Sini Kita Bisa Melihat Bahwa Pada 168 PPM Biasanya Ada Gugus Karbonil Disini Ada Karbonil Dari Ester Jadi Kita Tahu Pastilah C yang Di 168 Ini Posisinya Pada Karbonil Ester Tersebut Pada Pergeseran 120 Sampai 140 Ini Kita Prediksikan Ada Gugus Alkena Atau Ikatan Rangkap Pada Spektrum NMR Kita Ini Jadi Kita Bisa Memprediksikan Bahwa Pada 120 Sampai 140 Berarti Ada Ikatan Rangkap Berarti Pada Struktur Ini Ikatan Rangkap Berada Pada Posisi Ini Dan Yang Mana Yang Lebih Tinggi Pergeseran Kimianya Atau Lebih Besar Itu Kita Perhatikan Di Posisi 138 Ini Ini Ada Pengaruh Dari Atom Karbonil Sehingga Pergeseran Kimianya Walaupun Sama-sama Alkena Maka Pada Posisi C Ini Akan Lebih Besar Pergeseran Kimianya Dibandingkan Posisi Alkena CH2 Ini Bagaimana Posisi Dari Gugus Metil Ini Oke Coba Kita Perhatikan Pada Posisi CH3 Yang Di Atas Ini Berikatan Dengan O Maka Gugus Nya Adalah Metoksi Jadi Karena Ada Elektronegatif Pastilah CH3 Ini Akan Memberikan Pergeseran Kimia Di Atas Posisi 50 Berarti Posisi Metoksi Ini Berada Pada Posisi 50 BPM Dibandingkan Pergeseran Kimia CH3 Yang Ada Pada C Yang Berikatan Dengan Alkena Ini Ya Maka Pergeserannya Lebih Kurang Sebesar 20 PPM Demikinlah Cara Membaca Spektrum Dari Karbon NMR Ini Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh